8 Benar Tidak Terduga Ini Pernah Termakan Dan Bersarang Di Perut Hewan Hewan tidak memiliki akal dan pikiran sebagaimana manusia. Karena hal tersebut, perilaku hewan tekan dan tidak bisa diterima oleh manusia. Beberapa hewan sering memakan benda-benda anda karena ketidaktahuannya. Berikut 8 benda yang pernah dimakan hewan dan menyebabkan benda tersebut bersarang di perutnya. Batu kecil di perut kata Di sebagian rumah, terkadang terdapat batu-batu kecil yang digunakan sebagai ornamen penghias. Ada yang menghias dinding, lantai, atau kolam. Batu-batu kecil ini pernah bersarang di perut seekor katak. Untuk menanganinya, katak tersebut dibawa ke rumah sakit hewan paus and kaus. Sangat mengejutkan, sebanyak 30 butir batu ditemukan di perutnya. Batu di perut anjing Tak hanya katak yang memakan batu kecil, anjing pun pernah melakukannya. Anjing yang menelan batu kerikir tersebut dibawa ke rumah sakit hewan Greenwood Falls untuk dilakukan operasi pembedahan. Karena tidak bisa dicerna, sekumpulan batu kecil itu mengendap di dalam perut. Kail pancing di perut anjing Sekor anjing pasti tertarik dengan bebawan yang anis. Sekor anjing bernama Elvis memakan hati ayam yang hendak dijadikan umpan memancing. Sayangnya hati ayam tersebut ditancapkan di kail pancing. Akibatnya, Elvis dilarikan ke T-animal klinik PSC untuk mengambil kail pancing yang ikut tertelan. Bebek karet di perut anjing Anjing memang dikenal dekat dengan pemiliknya. Saking dekatnya, seorang anjing asal Amerika Serikat yang bernama Wolf sering ikut mandi pemiliknya. Parahnya, di sela-sela mandi, Wolf berhasil menelan lima bebek karet. Hal tersebut membuatnya harus berakhir di Animal Emergency Opasco. Bohlam di perut anjing Lagi-lagi anjing menelan benda yang tak biasa. Sekor anjing yang berasad dari scumbert diketahui telah muntah secara terus-menerus selama dua hari. Sang pemilik pun khawatir dan merasa curiga. Akhirnya, si anjing dibawa ke dokter dan diperiksa dengan X-ray. Di tubuh anjing tersebut ditemukan sebuah polam lampu. Untuk tidak pecah. Kaos kaki di perut anjing Seorang pemilik anjing merasa curiga dengan peliharaannya karena muntah terus-menerus sepanjang hari. Akhirnya, anjing tersebut dibawa ke rumah sakit hewan dan flewis emergency. Saat diperiksa, ditemukan beluhan kaos kaki di dalam perutnya. Dokter pun memutuskan untuk mengoperasi si anjing. Pisau mini di perut anjing Sekor anjing bernama Lucy juga pernah memasukkan benda ke dalam perutnya. Lucy tak sengaja memakan pisau mini yang diletakkan di atas meja makan. Mengetahui hal tersebut, sang pemilik pun langsung memberikan obat perangsang. Pada akhirnya, pisau mini itu berhasil dimuntahkan. Mainan pisang di perut kadang Sebuah keluarga di Amerika Serikat memelihara seekor kadang. Tetapi, kadang tersebut memiliki gangguan makan. Kadang itu menelan sebuah mainan berbentuk pisang. Sangkadang akhirnya dibawa ke kelirik hewan untuk mendapatkan perawatan. Untungnya, manan itu bisa dikeluarkan. Jadi, kalau kalian punya hewan peliharaan, mesti waspada. Jika tiba-tiba hewan muntah terus dan bertingkah aneh, mungkin suatu benda asing telah masuk ke dalam perutnya. Untuk mengetahuinya, segeralah bawa ke dokter hewan terdekat. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih.